Oh halo guys kembali lagi ke channel kami percetakan harga saya dan di video kali ini kami akan membuat video desain lagi guys oke kali ini kita berada di pod di koreng round sebelum mulai jangan lupa like comment share dan subscribe guys oke kita akan mendesain jam ya guys oke pertama kita klik file ini lalu kita klik new atau bisa juga ctrl plus n ya guys lalu kita pilih satuannya cm kita pilih 48 kali 33 cm kita pilih kalau modenya cmbk resolusinya 300 kalau kita klik oke setelah itu guys kita copy gambar yang ini sama yang ininya guys ctrl c ctrl c ctrl p ctrl c ctrl p awakening dibelakangnya kita tekan shift plus batch kita bikin lingkaran putihnya ya guys ukurannya ini ya guys 25,495 cm kita copy lalu cara membuat lingkaran kita klik ini guys oke kita pastikan ukuran yang tadi oke lalu kita tarik dulu kesini sebagian kita bikin dia tidak ada garis pinggirnya tapi kita bikin warna putih oke lalu kita klik lingkaran putih ini tekan save tekan juga klik ini juga lalu kita klik tekan c pada keyboard lalu tekan e pada keyboard jadi dia rata tengah ya guys oke lalu kita pilih to fit oke lalu kesini lagi oke lalu kita bikin garis hitam yang ininya guys oke kita klik dulu kita lihat dulu ukurannya berapa ini 24,611 cm oke kita copy kita kesini kita tekan ini lagi ya guys lipstone untuk membuat lingkaran oke setelah kita bikin seperti ini dulu lalu kita pastikan ukurannya yang tadi ya guys oke lalu kita bikin 5pt ya guys oke lalu kita tekan shift tekan lingkaran ini e klik lalu tekan c pada keyboard sama e pada keyboard ini fungsinya untuk merata tengahkan ya guys oke lalu kita kesini lagi oke lalu kita bikin garis hitam yang ininya guys kita lihat ukurannya 23,734 cm kali 23,734 cm kita copy oke oke lalu kita kesini kita bikin lingkaran lagi caranya tekan lipstone oke kita bikin dulu lingkaran kecil dulu seperti ini oke lalu kita copy ukuran yang sudah kita paste lalu kita klik enter oke kita bikin garis luarnya ketebalannya 5 kita ketik saja guys 5 detik oke lalu kita rata tengahkan kita tekan ini lingkaran ini oke kita tekan lingkaran ini kita klik eh kita klik ini guys lalu kita tekan shift pada keyboard kita klik lingkaran yang ini lagi lalu kita klik C tekan C pada keyboard tekan E pada keyboard nah ini untuk merata tengahkan ya guys agar langsung ke tengah lingkarannya oke tidak perlu lagi digeser geser oke lalu kita ke sini oke lalu kita bikin lingkaran hitam ini ya guys kita lihat berapa ukurannya oke klik ini oke lalu kita klik lingkarannya kita lihat ukurannya 0,594 cm oke kita ke sini kita klik ellipse tool untuk membuat lingkaran tadi kita pilih ukurannya 0,596 kayaknya guys 5,596 kita coba dulu oke kita cek atau salah 5,594 kebesaran sedikit 5,594 oke lalu kita bikin warna warna hitam lalu kita klik ini kita akan shift pada keyboard klik lingkaran putih kita kita tekan C dan E pada keyboard dia langsung ke tengah ya guys oke kita lalu kita kesini lagi guys kita lihat kita akan bikin garis ini untuk di pinggir pinggir nya agar bisa kita lihat jam nya guys oke langsung saja kita lihat berapa ukurannya oke oke kita ini dulu setiap garis berbeda beda ukurannya guys oke 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 ini dulu kita bikin 0,0 kali 0,799 kita klik rectangle tool kita bikin kita bikin dia kecil kita bikin sampai kesini nah lalu kita bikin kita bikin ukurannya 799 oke lalu kita bikin 2 ptk nya guys coba kita lihat 5 pt lagi oke 5 5 oke lalu kita klik kita tekan save pada keyboard lalu klik lingkaran yang kecil ini kita tekan E kita tekan C lalu yang jarisnya ini kita tarik kebawah oke tarik tarik kebawah lagi oke guys kita lihat dulu apakah sama E C C C oke pas lalu ini kita ctrl C ctrl V lalu ini satu kita ambil kita tarik ke atas oke kita lihat disini kita bikin ya guys ini juga album eh apa tinggal oke ada Oke kita kesini lagi Oke kita bikin yang disini kita lihat ukurannya Oke 0,799 kali 0 cm Oke ini aja kita copy pastekan Oke lalu kita balikkan Oke lalu kita tekan ini, shift tekan ini, e lalu ini kita tarik kesini Oke lalu ini dari sini saja kita copy pastekan kita tarik kesini Oke lalu kita paskan eh oke Oke kita kesini lagi kita klik ini berapa ukurannya 0,4 kali 09 eh 0,692 oke kita klik rectangle tool kita pilih 0,4 0,694 kalau belum pas kita oh 0,6992 9,2 Oke kita bikin 5 peti Nah oke 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 lalu kita kita tarik ini kita lihat ini oke sudah pas kita lihat berapa raja dia guys biar dia mirip seperti ini oke 330 bikin 330 330 oke 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 kita jadi kalau ya guys berapa dari sini kesini kita pilih kret tengah2 cinta tapi bikinись ha kita ctrl C ini kita tarik itu caranya guys lalu ini kita ctrl C ctrl V kan kita tarik lagi kita bikin disini oke lalu ini kita ctrl C ctrl V kan kita bikin disini 210 derajat oke 210 derajat lalu ini kita tarik ini ke sini oke lalu ini kita delete dulu delete oke lalu kita bikin disini lagi ya guys kita copy dulu kita tarik disini ya guys diatasnya biar lebih cepat kita klik ini kita tekan C klik ini lagi kita copy tarik ke atas tarik ke atas lalu kita kembalikan kembalikan oke tapi kita ambil dulu ini guys ctrl C disini ctrl V tapi kita tarik ke atas salah oke oke ini kita paskan ini oke lalu ini kita klik kita paskan ok lalu ini kita ctrl C ctrl V kita tarik kita ambil disini lalu ini kita tarik disini oke guys lalu ini kita delete nah lalu guys kita bikin lagi disini garis-garisnya kita kesini oke ini jangan kita delete dulu lalu kita tekan rectangle dulu lagi biar tau ukuran dari sini kesini guys oke kita tarik sampai sini oke oke lalu kita kontrol oke kita kesini kita kontrol V oke lalu kita kesini kita lihat ukurannya berapa 0,92 ini nya 0,4 oke 0,92 oke 0,9692 6,92 oh kita lihat berapa oke 5 PT 5 kita bikin 240 240 terajat eh kok ini ini kita bikin 0,4 ini 0,6 92 oh mungkin 0,4 maksudnya ini kita kecilkan sampai nah 0,4 lalu kita bikin 5 PT kita bikin 240 derajat lalu ini kita tarik oke kita bikin kesini oke oke benar oh kita bikin juga pas dimana ini guys tapi mungkin gak aduk oh oke oke lalu ini kita ctrl c ctrl v kita kesini kita lihat disini oke 300 perputarannya 300 lalu ini ctrl c ctrl v oke ini pas kesini oke lalu ini pas kesini ini pas kesini oke lalu ini dua kita delete oke ini dua kita copy paste oke ini kita bikin 240 300 ya harusnya kita oke ini kita copy lagi lalu ini lalu kita bikin disini kita paskan sesuai ini lalu ini kita paskan sesuai ini lalu ini ctrl c ctrl v lalu ini lalu ini kita tarik sesuai dengan ini oke ini sampai ini kita delete oke lalu kita tinggal lalu kita tinggal bikin nomor sepanya guys jamnya ini ini kita delete aja oke kita kita klik dulu satu nomor ini ini kita copy area kita bikin bold oke kita bikin ini tekstur oke kita bikin 12 oke oke ini kita kita ini kita tarik disini tekan klik kanan oke oke c e oke oke ini kita ini kita tarik Oke, kita bikin tiga Ini kita bikin empat Lima Ini enam Ini tujuh Lapan Dua Sembilan Oke, sepuluh Oke, sudah guys Untuk menyusun Angka-ngka jamnya, kita kesini lagi Oke, kita copy, paste-kan saja Oke, kalau kolaboratif eksyen Setelah itu, ini kita copy juga guys, gambar logo ini Oke, kita copy C, kita kasih ini kontrol B kan Oke, sudah terkopi ya guys Halus dia guys Kalau pinggir-pinggirnya masih pasangan gitu Oke guys, selalu kita kesini, kita copy juga ini, kontrol C, kita kesini, kontrol V Oke, setelah itu, kita klik ini, trash bitmap, quick trash Oh, jadi seperti ini dia guys Coba Oh, dia dibentuk Untuk Jadi, hilang hati untuk orang-orangnya ini, tengah-tengahnya Oke, kita kesini lagi Ini kita Ctrl C Logo toko misalnya Oke Lalu ini kita Trace speed maps Agar lebih halus Oke, sudah Kita pilih Oke Oke Setelah kita pastikan Ini lagi Logo telkom indonesia Disini kabur ya kan guys Oke, kita copy dulu Ctrl C, Ctrl V Nah, disini masih terlihat kabur ya guys Kita klik ini Trace speed map Lalu kita klik Quick trace Oh, jadi hilang I nya Oke guys Kita Ctrl Z Oke, seperti ini aja Dan pada hilang nanti Uruf-urufnya Oke Oke Kita klik oke Kita klik oke saja Kita lihat apa ada yang kurang Oke 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 Ini 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 Oke Di sini Sini aja Oke, kurang atas Lalu atas Oke Ini juga kita naikkan Oke Ini juga Kita ke sini lagi Kita cek Oke Oke sudah pas Oke guys Sudah pas Oke guys Sudah jadi jamnya ya guys Oke Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan di subscribe ya guys Biar Biar kami bikin video desain lainnya Terima kasih ya